Kecamatan 13 Kota Kampar Kecamatan 13 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 Kampar Kecamatan 14 Kampar Kecamatan 14 Kampar Kecamatan 14 Kampar Kecamatan 15 Kampar apa wil tak berhati-hati apa 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 ini vlognya itu natural yang terhormat ketua jurusan program studi pendidikan geografi Bapak Muslim MS MAD yang kami hormati seluruh jajaran proses pendidikan geografi Universitas Islam dan Sultan Syarif Kasipriau yang sama-sama kami hormati Kepala Desa Bandar Kicak Bapak Rais Adli SE, SE, FE beserta para beja serta katerkan mahasiswa yang berbahaya salamat berserta salam tak lupa mula Marilah kita pandetkan kepada kita kirimkan atas hadiah Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kuliah umum dengan tema monografi dan profil desa belajar dari desa Bandar Picak untuk mengawali acara malam hari ini Marilah sama-sama kita dengan tangan tunat ayat sosial Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Ainul Afifah kepada Saudari Ainul Afifah waktu dan tempat berselamat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 saya menyampaikan Bapak, Bapak, Ketua, Bersli pasal bandingan penguangan yang sudah berlampingi adik-adik katakan anak-anak dari PKI diurusan geografi selanjutnya saya berlampingkan adik-adik dari musim geografi yang sudah mahu datang kelasan berbicara yang pertama sekali yang saya sampaikan, permohonan maaf saya, pada saat tadi datang saya tidak bisa menambut adik-adik sekalian bersama dengan Pak Doktor dan Ibu dan Bapak dosen yang lain karena saya biasanya jadi kalau sudah takal merah itu saya kalau tidak kelasan jadi kalau mau cari saya nanti kalau nipun ini itu tidak cari ketubur saya lupa nanti-lupa nanti kalau ikan pokoknya cari saya itu tidak di jam-jam gantor nanti di luar tapi tadi saya sudah sampaikan terima kasih terima kasih saya si Uli kalau pasang taruh kami si Uli nampak itu si Uli ya ya disini Uli si Uli konfirmasi kegitu saya dengan bondo beda bondo parit beda jadi bondo itu kalau istilah sekarang itu kalau kita lihat rumah berhasil seperti itu betak jadi dulu rumah-rumah tidak dikenal dengan istilah rumah beton tapi rumah kayu jadi untuk yang yang mending paling bawah itu itu dibuat dari kayu kayunya dibuat betak jadi makanya dibuat istilahnya dengan bondo daerah di bondo picak ini kalau nenek moyang dulu buat rumahnya seperti itu bondonya picak tidak bulan jadi sengaja dibukir sengaja dipotong pakai parang supaya dapat identitas jadi tanpa kesengajaan rumah itu terkitar dengan sendirinya jadi istilah orang-orang dulu kalau mereka datang ke sini berarti kemana kalian tadi kami dari rumah yang bondonya picak nah gitu juga nah jadi karena karena bondonya picak itu biar gampang penyebutan karena orang dulu itu gampang saja menambahkan sesuatu itu kalau ada yang aneh sesuai dengan identitasnya gampang diketahkan mereka langsung membuatkan nama nah inilah salah satunya bisa membaca picak jadi nama itu nama-nama picak itu ditrenkan menjadi sebuah nama karena kita mekan dari desa Siburuan jadi di ke bawah nanti nah ini ada definisinya Bandung Bandung adalah satu penyajah bawah di bawah itu yang saya jelaskan tadi bagi rumah terdapat di setiap sudut rumah dan bandung berbentuk pipi dan daunnya terdapat di semua rumah yang berada di pinggir sungai kapan atau berbentuk sebagai kampung lama yang rumahnya itu memiliki bandung berbentuk picak sedangkan rumah lain bandungnya berbentuk gula jadi tempat lain itu rumah-rumahnya utuh kayak ini gak ada apa-apa ini yang berbentuk picak dari sebutan itu lama-kelamaan karena sering berasal dari nama yang tadi itu karena sering disampaikan sering disebutkan nama istilah itu jadilah lingkaran namanya yang pertama sebelum menjadi sebuah desa itu kalau istilah dulu namanya Nagowi Nagowi itu negeri ataupun kelompok-kelompok kecil tempat tinggal atau istilah biografi saya lupanya saya nama-nama IPS tapi lupa saya kelompok kecil itu memiliki identitas sama asal membangun modennya seperti itu jadi asal mereka datang melihat rumah seperti itu ini bandung picak ini bandung picak awal-awalnya ada pun asal usul penduduk-penduduk picak itu ada lima sebenarnya asal usulnya jadi dulu tak ada desa yang ada itu sekelompok sekelompok tempat tinggal ada sekelompok kependudukan wilayah tempat tinggal jadi kalau dulu mungkin Pak Nopto lebih parah masyarakat itu lebih berarti tempat tinggal masyarakat dahulu itu di pinggir-pinggir sungai jadi sekelompok-kelompok masyarakat tinggal di pinggir sungai menjadi satu kesatuan jadilah satu pergoyuban ataupun satu desa desa-desa tapi pada saat itu lebih namakan yang desa tapi kelompok saja jadi ada kelompok yang pertama kelompok batu nabi yang kedua ada kelompok naduyan yang ketiga ada rantau tolak yang keempat ada gelubur yang kelima ada ketua tengah jadi dari sinilah dari daerah-daerah tersebut merantau singgah di sini beladang di sini bertani di sini menjadi sebuah kamp namanya kampung naduyan pada saat itu nah pada tahun 1996 masyarakat dilipatkan lainnya mengadakan musyawara menciptakan suatu keputusan membangun sebuah desa karena pada saat itu kita sudah banyak kepentukannya masyarakat sudah banyak kakak sudah banyak akhirnya kita mengajukan tokoh-tokoh masyarakat dulu itu mengajukan untuk pemakaran nah pada tahun 1999 telah membawa hasil pemerintahan profesi riau profesi pusat menurut ini menurutkan menjadi semua desa yang dipimpin oleh keberadaan desa yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu akhmarhum selanjutnya pada tahun 2002 pertanyaannya apakah mereka satu dulu tinggalnya berpompok atau berpisah-pisah berikan terima kasih ya berdasarkan sukunya Assalamualaikum berbakat langsung dijawab tanyalah apalagi tentang budaya ada yang tanya apakah apakah sekarang masih mengikuti itu bisa kalian terlambat peta pemukiman terlambat peta pemukiman terlambat peta pemukiman kalau tak ada peta pemukiman kalau tak ada peta pemukiman terlambat peta pemukiman atau peta pemukiman terlambat peta pemukiman terlambat peta pemukiman kalau dari sungai dimulai dari mana baiklah sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlambat peta pemukiman tolong Terima kasih 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 Terima kasih